Pemerintah menekankan pentingnya relokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Refocusing anggaran dari transfer ke daerah dan dana desa di tahun anggaran 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan dana bagi hasil yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari dana alokasi umum untuk vaksinasi COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah. Dalam penanganan pandemi ini, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya maupun dalam bentuk program-program kerja. Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus COVID-19 dengan mewajibkan isolasi terpusat ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tangga Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Kemudian di Kota Palu terdapat kampung tangguh dengan posko PPKM dan posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan. Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai supaya dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan COVID-19 dan mengubah pandemi menjadi endemic. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.